Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat semua ketemu lagi dengan saya di channel saya ini baik sahabat semua sebelum melanjutkan menonton video ini silahkan di subscribe channel saya ini dan di klik icon loncengnya terima kasih baik sahabat semua Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk menghormati Mahkamah Konstitusi atau MK karena MK adalah lembaga negara yang dibentuk oleh konstitusi dan undang-undang selain itu MK juga merupakan penjaga konstitusi yang menjadi landasan utama tegaknya negara oleh karenanya Presiden meminta kepada semua pihak untuk tidak merendahkan lembaga penjaga konstitusi ini lembaga ini dibentuk oleh ketatanegaraan kita agar memiliki sebuah trust dari publik jangan sampai dilecehkan seperti itu kata kepala negara di Jakarta Minggu 26 Mei 2019 dirinya berharap agar para tokoh dan elit politik memberikan teladan yang baik dalam menegakkan konstitusi dan penghormatan terhadap sistem tata negara Indonesia jangan senang merendahkan sebuah institusi saya kira enggak baik ini kepada siapapun ya tandas beliau oke sahabat mari kita tonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabinet yang bisa kerja namanya kabinet kerja seperti sudah saya sampaikan bulan balik mampu mengeksekusi dari program-program yang ada kemampuan eksekutor itu yang paling penting memiliki kemampuan manajerial yang baik karena ini mengelola sebuah ekonomi baik ekonomi makro maupun ekonomi daerah semuanya mampu memanage dari setiap masalah, problem persoalan-persoalan yang ada dengan program dan eksekusinya benar ya kalau yang lain-lain memiliki integritas memiliki kapabilitas tapi yang paling penting tadi mampu mengeksekusi memiliki kemampuan manajerial yang baik dua hal yang penting itu kalau persiapan kabinet sendiri sudah dijawab mana Pak? ya terus dimatangkan dimatangkan, 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 dimatangkan terus ya nanti dilihat lah ya nanti dilihat Pak Balil tadi Bapak sebut Pak Balil potensi jadi menteri bukan potensi, sangat berpotensi sangat berpotensi pertimbangannya Pak, apanya? ya tadi salah salah dua tadi sudah masuk kemampuan manajerial ya kan kemampuan mengeksekusi saya lihat memiliki kita tidak bicara masalah parpol dan non-parpol yang paling penting kemampuan yang tadi saya sampaikan di beli jadi menteri apa Pak Balil? jadi menteri apa? posisi untuk menteri apa? apa ya? banyak ya Kro banyak apanya? ya sekali lagi Kak yang saya sampaikan tadi kemampuan mengeksekusi kemampuan manajerial Pak, soal kesempatan Pak Prabowo kalau waktu itu kan tidak ada kalau perkembangan perkembangan dengan Pak Prabowo kan sudah bertemu Pak Prabowo apa? ya jangan inilah jangan senang merendahkan ya sebuah institusi saya kira enggak baik apapun lembaga yang ada ini dibentuk oleh ketatanegaraan kita agar memiliki sebuah trust dari publik jangan sampai direndahkan dilajakkan seperti itu saya perangkat baik pada siapapun ya terima kasih Pak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih